Intro Bua naga, bua nangka Wih, lagi bikin as buah Enggak dong, aku lagi mau pantun ini Oh alah, yaudah Lakanan rutin Bua naga, bua nangka Selamat mencoba Kok malah selamat mencoba sih Kan aku mau pantun ini Ya karena aku ingin ngomong aja, gak boleh Yaudah lah, lanjutin lagi Bua naga, bua nangka Voltagers, apa kabar? Wih, koknya bumu banget Suara mau kok jadi gitu sih Suara kamu juga Iya, betul juga ya Mungkin pantun tadi kurang membuat Voltagers semangat Tapi jangan sampai semangatnya Voltagers Untuk nonton ibadah Voltage berkurang ya Yes, dan sebelum kita ibadah Yuk kita berdoa dulu Tuhan Yesus, terima kasih Kalau hari ini kita masih bisa ibadah online Dan sebentar kita mau memuji namamu Dan mendengarkan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Hallelujah, amin Voltagers, selamat beribadah Tuhan Yesus, selamat beribadah Tuhan Yesus, selamat beribadah Yesus, selamat beribadah Yesus, selamat beribadah Tuhan Yesus, selamat beribadah 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 Tuhan Yesus, selamat beribadah Oh, oh, over me Yesus, selamat beribadah Yesus, selamat beribadah Yesus, selamat beribadah Oh, 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 oh ultrasound eluk Terima kasih telah menonton! 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 Baik segala yang jahat Tak merau ku hidup lagi dunia ini lagi Ku tak ingin kompromi Tak ingin lakukan hal yang cepat Tukangkan hatimu Tak ingin lakukan hal yang kau mahu Ku hidup di luar Kutuhkanlah besanku Yang telah bebas Sekanku Dia suka benar Kamu adalah Adalah pilihanku Jangan lakukan hal yang kau mahu Jangan lakukan hal yang kau mahu Tak ingin lakukan hal yang cepat Tukangkan hatimu Tak ingin lakukan hal yang cepat Tukangkan hatimu Tukangkan hatimu Tukangkan hatimu Tukangkan hatimu I don't love Tukangkan hatimu 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 Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Kudus, 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 kudus Menuhi kami Ku rindu kau selalu Dalam hidupku Dalam hidupku Dalam hidupku Jelihanku Cuma tak ku hidup Hati- République Kudus Kudus, kudus, kudus Kudus, 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 kudus Tuhan, bersama kudu, kuduslah Tuhan, dan ku sanggungan. Mulia, mulia, bagimu Tuhan, kusama kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanggungan. Mulia, mulia, bagimu Tuhan, dan ku sanggungan. Selalu ada bersama kudus, dekat, dimanapun kamu berada. Mulia, mulia, bagimu. Mulia, mulia, bagimu. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Mulia, mulia, bagimu. Mulia, bagimu. Kusama kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanggungan. Mulia, mulia, bagimu. Kusama kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanggungan. Mulia, mulia, bagimu. Mulia, mulia, bagimu. Mulia, bagimu. Mulia, bagimu Tuhan, dan ku sanggungan. Mulia, mulia, bagimu. Mulia, bagimu. Mulia, bagimu. Terima kasih telah menonton! 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 bukan segala sesuatu yang salah, enggak sesuai sama firman Tuhan. Contohnya, siapa yang dulu waktu kecil, kalau misalnya enggak sengaja jatuhin piring, atau jatuhin barang ya, terus dimarahin sama mama-mama, bilang siapa nih yang pecahin? Terus kalian bilang gini, not me, bukan aku, bukan aku. Ya enggak, siapa yang ngajarin bohong? Ayo, karena setiap kita adalah orang-orang yang berdosa. Makanya Tuhan itu ketika melihat kita, Tuhan itu timbul rasa kasihan di dalam hatinya. Tuhan kayak, aduh kasihan ya orang-orang ini. They don't know what they did, gitu ya. Mereka enggak tahu mereka ini ngapain. Mereka enggak tahu kalau mereka ini berbuat dosa. That's why Tuhan itu mau kasih seorang penghibur buat kita. Tuhan itu kasih penolong buat kita. Itu loh gunanya roh kudus, itu fungsinya roh kudus. Nah, pertanyaan kakak tadi ya, kita ini benar-benar kenal atau cuma sekedar tahu sama yang namanya roh kudus? Gitu kan, kalau tahu lah kalau roh kudus itu suka tolong kita. Roh kudus itu akan ingetin kita. Bahkan apa? Roh kudus itu bantu kita berdoa pakai bahasa roh ya kan. Tapi, apa benar? Setiap kita itu benar-benar udah kenal sama yang namanya pribadi roh kudus. Atau kita itu cuma sekedar tahu-tahu aja. Nah, di ayat yang tadi ketika Tuhan itu mau kasih penghibur buat setiap kita, Tuhan itu nolong buat setiap kita. Tuhan bilang kayak gini, aku akan meminta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Nah, roh kudus itu adalah roh kebenaran. Roh yang selalu ngingetin kita untuk terus on track di dalam tracknya Tuhan. Roh yang selalu ingetin kita buat, ayo-ayo lakukan yang benar. Lakukan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Itu yang selalu ngingetin kita. Kayak misalnya kalau kalian lagi ujian gitu ya, aduh udah gak ngerti nih mau jawab apa, udah pusing banget ya. Susah sekali soalnya gitu ya. Eh, waktu liat sebelah, aduh temenku ini kok nulisnya juga besar-besar ya. Memancing ya, ada pancingan dalam hati kayak, nyontek gak ya, nyontek gak ya gitu kan ya. Tapi dalam hati juga ada yang bilang kayak gini, eh, gak boleh anak Tuhan harus jujur. Eh, anak Tuhan gak boleh curang. Tau gak? It's not because you are a good kid. Itu semuanya bukan karena kamu. Bukan karena kamu adalah anak yang baik. Bukan karena kamu adalah anak yang rajin atau taat. Bukan. Tapi karena ada roh kudus di dalam dirimu. Karena kamu mengasihi Tuhan. Tuhan bilang ya, kalau kamu mengasihi aku, aku akan menuruti segala perintahku dan kasih yang namanya roh kudus. Jadi ketika kita itu ngasihi Tuhan, karena kita ini anak-anak Tuhan, ada roh kudus di dalam hidup kita. Itu loh, itu yang mengingatkan kita ketika kita itu bingung. Ini benar gak ya? Ini harus dilakukan gak ya? Ini boleh gak ya? Atau bahkan ketika kita mungkin gak, gak, gak membingungkan ini boleh atau gak. Gak, tau-tau tiba-tiba ada perasaan gak enak gitu aja. Itu siapa? Bukan kamu. Bukan karena kamu anak baik. It's not because you are a good kid. Tapi karena ada roh kudus di dalam hidup setiap kita. Yang selalu mengingatkan kita. Karena ditulis apa? Roh kudus adalah roh kebenaran. Roh yang ngingetin kita sama kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, caranya gimana kita tahu kalau itu kebenaran firman Tuhan? Kalau kita gak baca yang namanya Alkitab. That's why kenapa full teachers kalian tetap harus baca Alkitab. Kalian harus tetap benar-benar nih merenungkan firmanya Tuhan. Kenapa? Karena kalau enggak, ya gimana kamu mau tahu kalau itu adalah kebenaran firman Tuhan. Tapi nih guys, ini yang spesial. Roh kudus, Tuhan itu karena saking sayangnya sama setiap kita. Dia itu gak akan membiarkan setiap kita itu miss the chance gitu aja. Jadi enggak, cuman karena misalnya nih kita males baca Alkitab ya. Terus kita gak punya roh kudus. Enggak loh, jangan salah. Bahkan orang-orang yang belum kenal sama Tuhan ya. Orang-orang yang belum kenal sama Tuhan. Tuhan itu lihat kegigihan hatinya. Tuhan itu lihat benar-benar ketulusan hatinya. Itu yang bikin orang-orang di luar sana yang mungkin belum kenal sama Tuhan. Itu juga kalau kita lihat, mereka tuh hidupnya fine-fine aja kok kak. Iya benar memang fine-fine aja. Tapi gak sespesial kalian yang kenal sama roh kudus. Kok bisa? Makanya jangan cuman tahu tentang roh kudus. Jangan cuman mau sering dengar tentang roh kudus. Jangan mau pinter tentang teori siapa sih roh kudus itu. Tapi benar-benar kenalin, benar-benar ajak ngobrol, benar-benar hidupi roh kudus itu di dalam hati kalian, di dalam hidup kalian. Kayak gitu ya. Nah, terus habis itu ditulis kayak gini. Yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini yang tadi kakak ceritain ya. Jadi, karena dunia itu kita itu ya, kita itu nature-nya kita itu gak akan bisa mengenal roh kudus. Kita itu gak akan pernah bisa kenal benar-benar siapa sih Tuhan itu. Karena ya memang kita nih hidup dalam daging ya kan. Kita nih hidup dalam daging. Kayak tadi kakak bilang juga kita nih manusia berdosa. Gak bisa. Tapi roh kudus itu karena kita itu mengasihi Tuhan. Roh kudus itu dikasih sama kita. Sama Tuhan itu kayak udah deh, yaudahlah spesial nih buat kalian nih. Nih kasih roh kudus buat membimbing jalan kita. Makanya jangan lupa dibaca ya alkitabnya supaya kita tahu benar-benar ini tuh dari roh kudus. Jalan yang apa namanya sesuai sama firmanya Tuhan. Kayak gitu. Juga komunikasi sama roh kudus. Caranya ya apa? Lewat berdoa. Gak harus kayak misalnya aduh dikit-dikit kayak roh kudus apa. Enggak sih. Bahkan ini simple prayer kayak gini. Misalnya kalian lagi bingung ya. Kalian bingung nih aduh gak ngerti apa yang harus dilakukan. Misalnya papa mama kalian bertengkar mungkin. Terus kalian ngeliat papa mama bertengkar. Terus kalian gak tahu mau ngelakuin apa. Bingung kan ya mungkin sebagai anak kan ya. Apa yang harus dilakukan? Tanya sama roh kudus. Tanya Tuhan what should I do ya? Tuhan gimana ya selain aku mendoakan orangtuaku. Apa bagian apa yang bisa aku berikan? Apa yang bisa aku perbuat? Ketika kamu tanya kayak gitu. Kamu itu sedang ngajak ngobrol roh kudus. Dan gak percaya roh kudus itu terlebih lagi rindu. Buat kenal, buat deket sama setiap kita. Karena roh kudus itu kan Tuhan ya. Tuhan itu kan begitu sayang sama kita. Tuhan itu kan sangat rindu buat kenal sama setiap kita. That's why ayo kita yang udah punya roh kudus dalam hidup kita. Jangan didiemin aja. Diajak ngobrol. Tanya sama Tuhan apa yang harus kita lakukan dalam setiap persimpangan. Jadi kayak misalnya nih, kakak itu dulu kakak lahir di keluarga kisten. Kakak enggak, tapi enggak yang sungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Kakak enggak rajin di gereja. Kakak enggak even baca alkitab. Kakak dulu pokoknya gitu lah, pokoknya males lah gitu ya. Tapi tau enggak, kakak percaya ini loh spesialnya orang yang sudah percaya sama Tuhan. Tuhan itu tetap kasih roh kudus dalam hidupnya kakak. Walaupun mungkin banyak keputusan-keputusan salah yang kakak ambil dalam kehidupannya kakak. Tapi ada selalu roh kudus itu yang negur dalam hati. Itu yang bikin hati kakak itu enggak enak. Hati kakak itu enggak enak terus ya ditegur, 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 ditegur. Sampai one point kakak ngomong oke, nurut. Aku mau nurut deh, aku mau ikut aja deh. Ketika kakak berusaha buat balik dan kayak oke, aku mau nurut nih. Mau benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan nih. Mau mulai baca alkitab nih. Begitu kakak cuma ngomong kayak gitu ya. Tuhan tuh saking kesenengannya, Tuhan tuh kayak gini. Oke, kasih nih ya. Nih roh kudus akan terus bimbing. Roh kudus akan tambahin, kasih bicara di dalam hidup kakak dan lain sebagainya. Jadi benar-benar ketika kakak itu komit kakak mau baca alkitab. Kakak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kakak mau worship Tuhan sungguh-sungguh. Langsung dengan begitu aja. Kakak tuh jadi kayak sering mendengarkan roh kudus. Ini bukan kayak kakak ngeroh gitu ya. Tapi kayak benar-benar di dalam hidup kakak tuh kayak, jadi kakak ngerti nih. Benar-benar ngerti. Ini nih salah, gak boleh dilakukan. Sedangkan yang ini, kalau kakak lakukan, ini menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi ada banyak tuntunan-tuntunan itu yang diperjelas. Jadi ketika kita itu dekat sama roh kudus, ketika kita itu benar-benar kenal sama roh kudus. Gak cuman kita itu dihibur. Tapi ketika kita itu menjalani aktivitas kita, kita tuh jadi lebih damai sejahtera gitu loh. Jadi lebih ngerti gitu loh. Oh iya, ini yang harus aku lakukan. Ini menyenangkan hatinya Tuhan. Ini yang harus terus aku perjuangkan kayak gitu ya. Apalagi waktu kakak itu kayak mulai melayani, berdoa buat orang lain. Benar-benar roh kudus tuh kasih tuntunan. Never know loh. Siapa yang tahu masalah orang kalau orang gak cerita. Tapi kok bisa ya doain orang sampai nangis-nangis. Kalian pasti pernah kan? Old teachers pasti sudah sering disuruh mendoakan temannya. Atau bahkan mendoakan orang yang kalian completely gak tahu ya kan. Kok bisa? Karena ada roh kudus di dalam hidup kalian. Roh kudus itu yang selalu membimbing kalian. Roh kudus itu yang kasih tuntunan step by step dalam hidup kalian. Makanya jangan cuma mau kenal, jangan mau tahu aja tentang roh kudus. Tapi benar-benar kenal sama roh kudus. Siapa sih roh kudus ini? Ngajak ngobrol roh kudus. Ngomong sama roh kudus. Kalau kakak ya, kakak tuh biasanya cara kakak nih, kakak kasih tips ya. Cara kakak ngajak ngobrol roh kudus. Terus kakak itu biasanya kalau misalnya kakak lagi galau ya. Kakak tuh ngedumel dalam hati. Terus kakak tuh kayak gini. Ah Tuhan, yaudahlah. Aku nih harus gimana sih? Aku nih kayak gini. Kakak curhat. Jadi kakak curcol dulu nih. Kakak curcol kenapa kok kakak itu ngedumel? Kenapa kok kakak itu ngomel? Kenapa kok kakak itu sebel? Kenapa kok kakak itu bete gitu ya? Kakak curhat. Terus lama-lama? Ah iya sih, tapi tau kok kalau Tuhan itu gak suka kalau aku marah sama orang. Tuhan itu gak suka kok kalau aku ini. Itu loh, cara kita komunikasi sama roh kudus itu tuh bisa macem-macem. Mungkin beda di kakak, beda di kalian juga. Ada yang benar-benar kayak misalnya ya, Pastor Philip itu ya, dia komunikasi sama roh kudus caranya gimana? Dia bangun dengan bahasa roh. Setiap bangun pagi dia berbahasa roh kayak gitu ya. Kakak belum bisa seperti itu sih, kakak sedang mencoba, kakak pun kayak coba kepingin ya bisa ngobrol sama roh kudus sampai kayak gitu. Tapi ketika kita mulai dengan simple step yang kita bisa lakukan dan kita benar-benar commit to it, kita benar-benar rindu mau aja kenal sama pribadi roh kudus. Roh kudus itu terlebih rindu loh, kenal setiap kita. Roh kudus itu terlebih kepingin lagi dekat sama kita. Jadi kayak jangan takut, jangan takut ngomong kayak susah kak, gak bisa aku, aku gak bisa kenal roh kudus. Bahkan aku mungkin ya, mungkin buat teman-teman yang belum berbahasa roh, kalian bilang aku gak berbahasa roh kak, aku gak bisa kenal roh kudus. Jangan salah, roh kudus itu loh sangat kepingin ketemu kalian, sangat kepingin kenal sama kalian. Jadi mulai dengerin suara roh kudus di dalam hati kalian, kalau suaranya roh kudus itu ngomong tentang firmanya Tuhan, tadi kayak bilang ya, sesuai sama firmanya Tuhan. Belajar buat taat, belajar buat taat. Kalau roh kudus ngomong kita taat, penyertaannya roh kudus itu akan semakin nyata di dalam kehidupannya kita, kayak gitu. Nah roh kudus itu gak cuman kayak ngingetin kita, ngingetin kita, tapi ketika kita taat itu kayak ada suatu relation yang terbangun gitu loh. Jadi kayak misalnya ya mama kalian ngomongin kalian, terus kalian nurut, ya kan? Itu kan kayak melakukan kegiatan beda kayak gini, misalnya kalian punya HP kan, terus habis itu ada notif HP kenceng gitu, alarm gitu. Terus kalian cuekin, nah kan gak ada relasi yang terbangun. Tapi ketika kalian itu nanggepin roh kudus, ketika kalian itu mau connect sama roh kudus, mau taat, mau belajar taat sama roh kudus, disitu pelan-pelan akan terbangun hubungan kalian sama roh kudus. Gak percaya dan itu tuh tidak susah dilakukan. Karena apa? Karena roh kudus itu selalu mengingatkan kita di dalam setiap detil kehidupan kita. Gak cuman di saat kayak gini loh, roh kudus itu gak cuman datang di saat yang sangat krusial. Kayak oh kita mau pukul orang apa enggak nih gitu. Gak gitu, tapi benar-benar bahkan ya, bahkan ya, bahkan kalau kalian tahu ada hal-hal yang mungkin baik dilakukan. Tapi Tuhan gak suruh, tapi roh kudus gak suruh. Ada berkatnya, tapi kita kan harus denger-dengeran sama roh kudus terus ya. Jadi disitu loh bedanya, kayak ada hal-hal yang mungkin baik dilakukan, tapi Tuhan gak suruh. Kalau kita mau dengerin roh kudus, kalau kita mau taat sama roh kudus, hidup kita akan selalu senantiasa dalam menyertaan Tuhan, dalam tuntunannya Tuhan. Jadi buat kita tuh, hidup kita tuh selalu ada dalam rencananya Tuhan, yuk belajar taat juga sama roh kudus. Nah, yang luar biasa ya, kalau hidup dalam roh kudus tuh, kakak itu sangat terinspirasi sama yang namanya Rasul Paulus. Kalian udah bolak-balik, pasti udah posen dengerin Kak Elis cerita tentang Paulus. Karena Kak Elis segitu ngefansnya sama Paulus, benar. Tapi kali ini ada kayak cerita ketika Paulus masuk penjara tuh ya, kalian pasti semua udah tahu kan. Ketika Paulus tuh di penjara, kok bisa Paulus itu ngajak silas buat memuji dan menyembah Tuhan? Itu kalau bukan roh kudus, pasti gak mungkin. Karena menurut kakak ya, kayak Kak Elis aja kalau lagi bete nih ya, misalnya Kak Elis aja kalau lagi bete, sangat susah untuk memuji. Pasti kalian juga ya kan, bukan Kak Elis lagi sebel sama orang, sangat susah untuk memuji Tuhan. Pasti kalian juga ngalamin, karena kita ini manusia. Tapi yuk kita belajar ya dari Rasul Paulus, kakak tuh makanya ngefans sekali tuh karena kakak merasa kayak, wow kok bisa ya, di dalam keadaan semua orang gak suka sama dia. Bahkan di dalam keadaan dia itu di penjara, kakinya itu dibelenggu, tangannya juga dibelenggu. Dia ngomong sama setemannya silas, yuk kita muji Tuhan aja. You think it is a normal thing to do? Menurut kakak sih enggak. Kalau kakak mungkin kakak, kakak ya kalau kakak ya kakak mungkin sebel ya kakak cerita sama silas, gimana sih orang-orang ini gak karu-karuan ya? Masa kita udah bener-bener kayak gini terus di penjara kalau kakak. Nah, tapi kalau Paulus yuk kita buka ya ada ceritanya di kisah para rasul 16 ayat yang ke 24. 24, sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka, mereka itu Paulus dan Silas, ke mana ini? Memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam masungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, ini nih yang spesial lagi ketika hidup kita itu kita kenal benar-benar sama roh kudus. Roh kudus itu enggak cuma menolong, roh kudus itu enggak cuma mengarahkan hidup kita. Kayak tadi, roh kudus enggak cuma menghibur bahkan. Ketika kamu punya roh kudus di dalam kehidupanmu, Tuhan itu percayakan hal-hal besar terjadi. Kok bisa? Coba bayangin ya, kalau Paulus itu enggak ada roh kudus di dalam hatinya dan waktu dia di penjara, dia ngedumel semalaman. Kakak kok yakin ya? Seorang kepala penjara ini itu enggak akan kenal sama Tuhan dan seisi rumahnya pun enggak akan diselamatkan. Jadi ketika kita itu kenal sama roh kudus, kita benar-benar kenal pribadinya, kita itu jadi tahu apa yang jadi isi hatinya Tuhan, apa yang selama ini itu jadi kerinduannya Tuhan. Dan apa yang Tuhan itu kepengen kita itu kerjakan juga, yaitu memenangkan jiwa-jiwa. Ketika kita itu kenal sama roh kudus, ketika kita itu benar-benar ada roh kudus dalam hati kita, itu memampukan kita, menghibur kita tadi, roh yang menolong dan menghibur kita itu, memampukan kita buat berdoa di dalam setiap kondisi apapun kehidupan kita. Walaupun kita lagi sebel, kita lagi bete, kita lagi not in a good mood even ya, kita itu bisa berdoa, karena apa? Kita punya roh kudus. Dan ketika kita menaikkan pujian, ketika kita itu memuji Tuhan dan berdoa, tahu enggak, ini loh, ada tanda-tanda miracle, ada science and wonder yang Tuhan itu kasih langsung di dalam kehidupannya kita. Ketika Paulus langsung berdoa dan memuji Tuhan, semua orang di penjara dengar, itu juga menguatkan orang-orang, menguatkan orang-orang tahanan. Buat apa? Buat kayak, oh yaudah, jadi kuat hatinya mereka. Karena ada puji-pujian yang dinaikkan, ada doa-doa Paulus dan Silas yang mereka dengar. Dan juga enggak lama ketika pintu penjara itu terbuka dengan, luar biasanya dengan mujizat ya, mujizat terbuka. Kalian tahu enggak? Enggak ada yang melarikan diri. Kenapa? Mereka tetap, Paulus dan Silas itu tetap mau roh kudus itu tinggal di dalam hidup mereka. Jadi mereka tetap memilih untuk melakukan apa yang benar sesuai firman Tuhan. Mereka enggak lari, mereka enggak kabur. That's why, disitu ketika kita taat sama roh kudus juga, akan ada signs and wonders yang mengikuti kehidupan kita. Jadi Voltagers, yuk kenal sama pribadi roh kudus lebih lagi. Karena kakak percaya, setiap kalian itu akan dipakai sama Tuhan luar biasa. Setiap kalian itu akan disertai sama Tuhan dengan tanda-tanda mujizat. Dengan tanda-tanda mungkin ya kalian enggak tahu nih, kalian itu cuma taat aja sama roh kudus. Cuma ngobrol aja sama roh kudus tiap hari. Tapi waktu kalian doain teman kalian yang sakit, teman kalian mengalami kesembuhan. Waktu kalian itu taat sama roh kudus, kalian berdoa buat parent kalian. Tahu-tahu parent kalian yang tadinya berantem, jadi baikan. Ketika kalian itu berdoa, ketika kalian itu taat sama yang namanya roh kudus, kalian mau kenal lebih lagi sama yang namanya roh kudus. Ada banyak mujizat yang Tuhan itu sudah titipkan. Bahkan bukan cuma kesembuhan, bukan cuma pemulihan bahkan. Yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena ada banyak orang itu yang kenal Tuhan melalui kehidupan kalian. Jadi Voltagers, jangan lupa buat terus ngajak ngobrol roh kudus. Buat terus komunikasi sama roh kudus. Ya, buat yang masih bingung, masih merasa kayak, masih enggak tahu nih kak gimana caranya. Gampang, baca alkitabmu. Ketika kita baca alkitab, kita jadi tahu loh. Roh kudus itu tadi apa? Roh kebenaran. Roh yang ingetin kita untuk selalu balik sama Tuhan. Roh yang selalu ingetin kita untuk melakukan yang benar. Gimana kita tahu caranya itu benar atau salah? Baca alkitab. Oke, Voltagers, akak mau berdoa buat kalian. Kalian bisa taruh tangan kalian di dada. Tuhan, biar kau lihat Tuhan tangan-tangan yang ada di dada saat ini Tuhan. Biar kau penuhi setiap Voltagers Tuhan dengan roh kudusmu Tuhan. Kasih Tuhan pimpinanmu. Kasih Tuhan penyertaanmu. Di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Setiap langkah hidup mereka Tuhan. Biar roh kudus itu membantu mereka untuk memutuskan. Apa yang harus mereka kerjakan. Apa yang enggak boleh mereka lakukan. Biar juga Tuhan roh kudusmu itu menuntun mereka. Spesifik setiap mereka Tuhan. Untuk kau temukan dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Untuk kau temukan dengan orang-orang yang mungkin terhilang. Untuk kau temukan dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan jamahan Tuhan. Biar kau pimpin Tuhan setiap kehidupan Voltagers. Kau pakai setiap mereka lebih lagi Tuhan. Karena mereka tahu saat ini bahwa roh kudus engkau sangat rindu. Untuk mengenal pribadi setiap Voltagers. Thank you Tuhan Yesus. Voltagers bisa angkat kedua tanganmu. Biar benar-benar penyertaan Tuhan. Damai, sukacita. Itu mengalir di dalam kehidupanmu. Dan menyertaimu sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!